oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini haji motobaik cuh hu hu ha 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 dan alhamdulillahnya kesempatan malam ini gua mau riding lagi sama biasa ya temen-temen kali ini gua bertiga gua mau bawa dia dulu nih mau bawa jagoannya si diwa motoran Scorpio Z 225 modifikasi Steco selamat menikmati diwa hari ini pakai bravo karena kemarin kan dia pengen beli motor klasik ya gua coba suruh pakai dulu bravo siapa tahu dia cocok dia suka gitu kan dan bisa dia beli lah tuh nanti kalau ada anak F1 Kopdar gua berhenti dulu ya kalau ada anak F1 ZR Kopdar gua berhenti dulu oke jadi nanti kalau ada anak F1 ZR melipir gua mau berhenti dulu ngasih stiker nih kebetulan gua udah bawa stiker kan ya enggak karena janji gua tuh gua kalau riding ketemu anak F1 ZR gua mau kasih stiker yang gua bawa johon kita tiga malam terakhir ini betul-betul ngonten loh memudahkan aja dapat apresiasi dari temen-temen nih sebenernya konten itu yang pahitnya itu yang editnya Jon yang pantas untuk dipertontonkan atau tidaknya itulah pemilihannya itulah yang agak sedikit memakan waktu bukan sedikit lagi ya menurut gua agak memakan waktu Jon ketimbang ridingnya kalau ridingnya sih fun-fine aja gitu nah anak-anak F1 ZR itu nggak jauh dari sini mereka Kopdarnya ada di pangkalan jati mudah-mudahan aja ada tapi biasanya sih ada seharusnya kalau ada kita melipir dulu terus kita kasih stiker Black Mamba untuk temen-temen F1 ZR nah nggak jauh dari sini nih kopdaran mereka nih wah kosong Jon harusnya di sini kopdarannya nih tapi kosong nggak tahu kemana tuh sayang banget tadi lewat sih pas gua lagi isi bensin mereka lewat cuma kan gua lagi antri bensin maksudnya gua kejar-kejar sangkanya gua begal lagi hahaha oke deh nggak apa-apa kita reading aja siapa tahu memang jodoh ketemuan berarti nggak jodoh Jon ini kita lurus nih lurus yuk yuk eh belum belum merah bos ayo nggak apa-apa ya hahaha hahaha kalau bawa Scorpio itu enaknya reading jauh enak nih kalau seandainya perjalan jauh next Scorpio tuh enak karena dia mulai dari torsi mesinnya juga mampuni reading posisinya juga nggak nyapain gitu kan kalau jalan jauh so Scorpio itu sangat rekomendasi buat teman-teman pecinta touring karena cukup dari segala aspek mulai dari tangki bensinnya yang gede jadi kuat untuk menampung kapasitas literan itu jadi banyak nggak harus bolak-balik ke pemikin kan terus dia ini tenaganya gede juga terus reading posisinya enak terus juga responsif gitu loh motor itu responsif so memang sangat rekomendasi banget buat teman-teman pecinta touring bawa motor Scorpio ini dia gigi 1 sampai gigi 6 nya itu torsi gede banget loh wajar ya 225 cc single piston terus juga paling gacornya lagi tanpa pendingin mesin tanpa radiator wah edan lah memang kualitas dari yamaha ini wah tuh dia tuh ah belok lagi dia kita belok wey edan boleh lah tadi udah ngemak f-concator tuh Jon cuma dia ngebut aja mereka ngebut-ngebut Jon diwa sama Bang Mayu gila boleh ditinggalin padahal gua pakai Scorpio loh padahal lu lari cepek gaudah wuhuu lari 80 sambil cepek penceng banget itu tuh 90 ini kolornya Jon gila kok enak untuk naik Bravo dia mungkin dia baru merasakan enak-enak motor klasik Jon hahaha makanya dia gaspol aja tuh 290 ini udah dengeran ga sih suara Scorpio-nya di sini tuh 290 nih penggiat kebut wah iya gua disalip jen mungkin karena dia warna enteng kali ya makanya itu motor mau dipacu sampai kecepatan 100 sedangkan kalau gua pakai kemarin cuma sampai 91 woi 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 w Hai makanya tadi gue tuh kayak ngerasa ada yang jatuh apaan gitu ternyata kunci Hai di sana sebelum lampu merah kita cari dulu John gue udah ngeliat anjir kemudian ketemu deh hahaha namun anak nggak diambil sama orang buncinya Hai Ayo Oke John jadi udah ketemu kuncinya ditemuin sama diwa gua dua kali bolak-balik gak ketemu akhirnya kita ketemu sama beragadiwa Alhamdulillah nanti gua kasih lihat rekamannya pakai slow motion pas jatuh ya Oke John jadi kuncinya juga nih tadi gua pakai yang ini yang yamaha lama eh yamaha lama yamaha yang versi F1 ZR ternyata gua suruh pakai yang yamaha versi wrecking salah pakai dan sekarang diwa lagi ngejar bang wayu katanya motornya error malam ini absurd banget lah pokoknya iya gak nih dapet nih Alhamdulillah ngopi dulu lah tenangin pikiran ngopi John jadi gini John pas tadi kunci gue ini jatuh ya kan juga jatuh ditemuin sama diwa nah terus ada yang nelfonin diwa nih dia nih motornya nge-gym hahaha air-rocknya nge-gym kalau bravo normal nah coba kita cek suaranya sih air-rock gimana ya Kak coba kita cek ya katanya sih nge-gym ngeletek-ngeletek gara-gara balapan bang wayu ini nih bang wayu nih sama vario nih katanya dia balapan sama vario pego terus tiba-tiba disini ngaduk anjing motor gue nge-gym aduh ini seneng banget nih dia nih si jiwa nih seneng banget kalau bravo aman hari ini cacep loh John makan John hahaha hari ini gila pokoknya gua kunci ilang dia nge-gym pusing ya tapi gak apa-apa kan mau dapet THR uang THR buat betulin air-rock nih abis betulin jual abis betulin posting aduh Bumblebee nyusahin aja tapi konten sih tenang aja konten mantap dapet konten jadi vario kenceng nggak bang iya masih kurang sih masih kenceng air-rock iya elah tapi nge-gym John hahaha oke udah mantep lah pokoknya oke John jadi segini aja videonya untuk kali ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman bisa menghibur teman-teman semua dan bisa menemani hari-hari sengang teman-teman semua oke dari gue cukup sekian gue ramah pinjaku mohon maaf wabillahi taufiq wa lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aji motobike wu hu 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 Terima kasih.